Saya recording dari sini aja ya. Jadi gitu, pada saat ada kesempatan, ada uang, ada kekuasaan, maka itu bisa terjadi penyimpangan etika. Dan satu, tidak ada hanya apa? Tidak ada etika. Kalau ada kesempatan itu, ada tiga hal itu, tapi kalau etika kita masih ada juga, teman-teman, apakah itu terjadi enggak? Tidak. Segimanapun kuatnya uang, segimanapun kuatnya itu-itu. Kalau kita punya etika, punya moral, saya enggak mau melakukan itu. Selesai, teman-teman. Kalau ada pertanyaan langsung aja, teman-teman. Oke, yang berikutnya kita lihat di sini. Di sini etika banyak sekali, makanya saya tidak buat, apa ya, teman-teman, bukunya. Kalian boleh cari banyak buku tentang etika ini, baik dari online atau yang buku fisik. Ini etika menurut beberapa ahli, teman-teman. Min Uno saja berpendapat bahwa merupakan falsafah moral dan pedoman cara hidup yang benar, dipandang dari sudut agama, budaya, dan sosial. Ini berdasarkan versinya Min Uno, teman-teman. Lalu ada berdasarkan dokterandes O.P. Simorangkir. Dikatakan bahwa di sini, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Next, dikatakan di sini, dokteranda Sidi Gajalba dari sistem filsafat. Nah, saya bilang tidak harus ini buku tentang etika profesi, studi literasinya. Orang berfilsafat pun, orang filsafat pun, kadang-kadang orang di luar filsafat, menganggap orang filsafat itu rada-rada gila, teman-teman. Orang filsafat itu. Karena daya talarnya itu kadang-kadang, kadang-kadang orang filsafat bilang Tuhan itu tidak ada. Tapi dia meyakini ada, tahu kan? Lear kan, saya ingin, kan? Itu orang-orang filsafat. Orang filsafat berpendapat seperti ini. Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk. Sejauh yang didapat ditentukan oleh akal. Nah, ini kalau menurut orang Barat, Martin berada tahun 1993, kemudian, the discipline which can act as the performance index of preferences for our control system. Etika, teman-teman, yang dikatakan Martin ini justru lebih dalam gitu ya. Dikatakan bagaimana kita mengontrol kita, di mana etika itu menjadikan sebuah indeks performa kita. Kelakuan kita dijadikan sebuah angka. Etika kita baik, maka itu adalah indeks performa kita akan baik. Kalau dunia kerja, teman-teman. Kalian nanti lagi masuk dunia kerja nih. Dunia nyata ya. Sekarang kan masih dunia mimpi gitu. Nah, apakah pendidikan, ilmu, itu menjadi nomor satu? Kepintaran kalian menjadi nomor satu? Standar pengukuran dalam dunia kerja? Masih di mute, sasya, ipsa. Nah, tidak teman-teman. Apakah kita akan kalah dengan ITB? Di dunia kerja, tidak lagi melihat dia kelulusan dari mana, teman-teman. Di dunia kerja, di dunia nyata, tidak lagi melihat indeks kalian prestasi atau tidak. Bagaimana nilai-nilai waktu kalian kuliah dulu? Emang betul. Sekarang ada nilai standar untuk IPK. Tapi tidak akan melihat lagi. Ini pintar dari ITB nih. Oh, pintar dari Oxford misalnya gitu. Tapi yang dilihat pertama kali apa? Sudah berubah, teman-teman. Yang pertama adalah attitude kalian. Perilaku kalian. Saya tidak mau hire orang yang pintar, tapi tidak punya etika. Pada saat kalian orang ITB, orang UNIB masuk ke dunia kerja, tidak akan melihat lagi. Oh, orang ITB memang tidak usah di-training lagi. No way, seperti itu. Orang UNIB di-training lagi enggak. Dari mana pun kalian kampusnya, tetap minumannya adalah te botol, sosro. Tidak nyambung, supaya jangan terlalu serius, teman-teman. Nah, jadi gini. Jadi orang tidak akan melihat lagi kalian kelulusan dari mana. Kebetulan kalian seperti apa. Skill kalian tidak apa. Kenapa apa? Pada saat kalian masuk dunia kerja, itu yang dilihat adalah etika kalian. Etitude kalian. Masalah ilmu bagaimana, Pak? Akan di-training sama-sama. Masuk dunia baru, kalian akan diajarin hal-hal yang baru. Kalau kalian mampu beradaptasi, maka karir kalian akan lebih baik. Oke, teman-teman ya. Oke, next. Nah, etika merupakan refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, teman-teman. Self-control itu adalah boleh untuk kepentingan diri sendiri atau untuk sosial. Nah, etika juga dikatakan dengan moral. Karena kadang-kadang orang bilang tidak punya etik, tidak punya moral ya, teman-teman ya. Karena moral menyakut akhlak manusia. Misalnya gini, perbuatan seseorang dikatakan melanggar nilai-nilai moral, dapat diaktikan bula bahwa perbuatan tersebut melanggar nilai-nilai norma etik. Jadi, etika sama dengan moral itu sebenarnya hampir sama saja. Lo mah nggak punya etik? Selamat pagi, Fajar Sidik. Kenapa terlambat? Baru bangunkah? Atau bergadang semalam? Fajar Sidik menghilang. Oke, teman-teman ya. Jadi, dibilang bahwa kadang-kadang kamu tuh nggak punya moral sih. Kamu nggak punya etik. Kenapa kita bisa bilang begitu? Ada nggak standar penilaiannya tentang itu? Atau ada nggak indikatornya dia melanggar etika? Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari etika, teman-teman, ada dua. Etika deskriptif dan ada etika normatif. Nah, teman-teman, sebentar. Ya, kita lihat sini. Etika deskriptif adalah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional. Gitu ya. Dan dia memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Oke, saya bacakan dulu pengertiannya. Lalu, etika normatif. Yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Kira-kira di mana ya, teman-teman, ya bedanya ya, teman-teman. Ada yang bisa bantu saya? Contohnya deskriptif itu seperti apa? Dari batasan-batasan itu? Di situ lebih banyak menggambarkan, teman-teman. Menggambarkan perilaku manusia. Apakah ini salah atau benar sih? Atau sesuai enggak dengan normalnya? Dekanya. Yang bisa bantu saya enggak? Enggak ada, Pak. Jawab semua. Ada enggak? Kira-kira deskriptif itu seperti apa? Contohnya, contoh real. Real yang kita lakukan misalnya. Ada? Oke. Saya kasih contoh satu ya, teman-temannya. Satu. Atau kalian bagi 22 orang bagi-bagi way-nya? Ini satu contoh. Sekarang saya punya etika gini. Apakah orang salah? Kalau dia mengejar kekayaan, teman-teman? Coba jawab dulu. Dari hati nurani yang paling dalam, teman-teman. Apakah salah? Jika saya misalnya mencari kekayaan dari sudut etika. Tidak, Pak. Salah enggak? Tidak, tidak salah. Tidak salah, Pak. Nah, itu teman-teman. Deskriptif itu seperti itu. Jadi, enggak salah. Saya bukan dikatakan orang yang enggak punya etika pada saat saya mencari kekayaan. Atau mencari jabatan. Atau mungkin gini. Pada saat saya kuliah dulu, S1 ya. Karena pengen lepas dari aturan SMA nih kan ya. Wah, harus rapi rambutnya. SMA saya tingkat satu. Rambut mulai rada gondrong. Pengen digondrongin, ah, biar kayak mahasiswa gitu ya. Dari segi etik. Salah enggak saya? Mahasiswa laki-laki berambut panjang, gondrong. Deskriptifnya maksud saya. Dari segi etika deskriptif, teman-teman ya. Kita baca lagi itu deskriptifnya. Yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mudian. Jadi dengan saya memakai rambut, eh, sorry, memakai lagi. Memakai rambut wik ya. Memanjangkan rambut saya, ada sesuatu yang akan saya ambil sikap saya? Yang enggak ada. Benar ya? Saya memanjangkan rambut saya, saya pengen aja lah, gaya-gayaan gitu. Biar saya boleh disebut mahasiswa. Karena mahasiswa identik pada saat tingkat satu, dia ingin lepas dari SMA-nya, teman-teman. SMA tiga tahun dia pengennya, oh rambutnya harus penek terus gitu kan. Apalagi anak mahasiswa pencinta alam ya. Rambutnya tiga rondong. Mungkin filosofinya pada saat mau jatuh mungkin dia pegang rambut, teman-teman. Ya, bergantungan pada rambut. Tidak ya, teman-teman. Hori ya, teman-teman. Tetapi itu yang saya katakan bodes kristif itu seperti itu. Saya bukan mengambil sesuatu tindakan pada saat saya melakukan sesuatu. Saya berambut gondrong, enggak ada yang menyalahkan saya dong. Ya, gitu. Itu, teman-teman. Jadi, sesuatu yang bukan mengambil keputusannya. Lalu kira-kira yang, kalau ada pertanyaan langsung ya, teman-teman. Kalau yang normatif, kira-kira apa? Yang mengajarkan berbagai sikap dan pura pelaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Kira-kira apa nih? Gampang, teman-teman. Saya mau coba, Pak. Ya, Niko. Semisalkan saya naik bus. Ada lantia yang seharusnya di tempat duduk. Tapi saya mendahulukan dia duduk. Wah, luar biasa, Niko. Keren, ya. Jadi, etika yang dikatakan Niko itu benar, teman-teman. Etika yang bisa dinilai, etika yang bisa diukur. Dikatakan, saya ulang lagi ya, teman-teman. Etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pura pelaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Contohnya betul, pada saat saya naik bis kota, bis damri, saya melihat ada wanita hamil, wanita lansia, atau kakek-kakek lansia, manusia lansia, gitu ya. Secara hak saya boleh dong duduk hak yang sama dengan wanita yang hamil. Betul nggak, teman-teman? Saya bayar, wanita hamil itu bayar. Haknya sama nggak? Hak saya untuk duduk ya, apalagi misalnya waktu ngantri. Saya udah pagi-pagi datang ngantri nih, supaya saya dapat tempat duduk. Eh, saya dapat tempat duduk. Hak saya dong. Betul ya? Wanita ini juga sama, tapi dia karena hamil mungkin, dengan keterbatasannya, dengan pergerakan yang lebih sulit, maka dia datang agasi yang ngantrinya, dan ternyata dia tidak dapat tempat duduk. Mungkin kita sebagai pikiran, ya salah sendiri dong, makanya ngantri pagi-pagi. Kita mungkin berpikiran seperti itu ya. Salah sendiri atau, gitu ya. Itu. Boleh berpikiran itu? Boleh saja. Tetapi secara etika, saya masih mampu berdiri, teman-teman. Saya masih muda, melihat wanita hamil. Nggak punya tempat duduk, pegangan, gantungan, gitu. Di hangar clip, gitu ya. Etika dong, muncul dong. Ya. Etika normatifnya adalah bahwa saya harus membiarkan wanita ini duduk. Saya membiarkan dong lansia ini untuk menepati duduk saya. Atau saya masih mampu berdiri dengan kuat. Itu yang dikatakan etika atau normatif. Ada tolak ukurnya. Dan biasanya, teman-teman, kalau kita melakukan etika normatif itu, rasa bahagia itu muncul, rasa senang itu muncul. Puas, dong. Setelah duduk, kita berdiri wanita itu duduk, maka kita punya rasa bahagia. Aduh, saya senang ya. Wanita yang itu hamil itu, wanita yang sudah tua itu bisa duduk. Menggantikan proses saya di situ. Ada rasa bahagia, teman-teman. Kita lanjut. Nah, ada dua jenis etika. Katakannya yang tadi di sini, teman-teman. Etika ini kan macam-macam etikanya. Kalau dari jenisnya, itu ada etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika jenis ini berhubungan dengan keadaan dasar tentang tindakan manusia secara etis. Sehingga adanya etika di sini untuk menyetolak ukur atas baik-buruknya suatu tindakan. Yang dikatakan Niko tadi, itu bisa termasuk kategori etika umum enggak, teman-teman? Bisa enggak? Bisa, teman-teman. Kenapa? Dia berlaku umum, general ya. Tidak berlaku di suatu tempat atau bagaimana. Umum. Kalau dia melakukan di tempat yang lain juga sama, ya iya bisa. Nah, bagaimana kalau kita etika ngantuk sekarang, teman-teman? Ada yang ngantuk, ya? Kalau ada yang ngantuk, buat kopi dulu, teman-teman. Ngopi saja, enggak apa-apa. Kalau kalian mau ada di sebelah kalian kopi, ngopi saja dulu. Jadi masalah. Apalagi kalau etikanya bagus, kalian buat kopi, ditawarkan sama teman-teman semua. Nanti pada saat masuk ke kampus, dibagi-bagi kopi-kopinya, ya. Semua untuk teman-teman. Lebih keren lagi seperti itu. Itu etika umum, lalu etika khusus, teman-teman, ya. Ini etika suatu penerapan dari prinsip moral di dalam kehidupan manusia secara khusus. Yang tadi umum secara khusus. Misalnya nih, bagaimana seorang mengambil suatu keputusan dan bertindak dalam kehidupannya. Ini ada dua jenis, teman-teman. Etika individu dan etika sosial. Etika individu berarti etika yang pada diri. berarti yang berhubungan dengan diri kita sendiri, teman-teman. Lalu, sedangkan etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika ini menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan. Kelembagaan apa? Ada keluarga yang paling kecil, ya. masyarakat dan negara. Kira-kira etika individunya apa? Bingung yang mengungkapkan kata-katanya, ya. Paling adalah pola perilaku hidup kita masing-masing sendiri-sendiri, teman-teman. Ada yang tahu, kira-kira etika individu seperti apa? yang tahu, kira-kira etika individu seperti apa? yang tahu enggak? Mungkin bertanggung jawab sama diri sendiri, Pak. Ntar lho, saya tidak melihat ini. Tapi siapa yang jawab? Mohon maaf. Siti Nuraini. Atau Siti? Siti aja. Siti. Yang Siti aja. Kamu masih ganu kepaksa jawabnya, Tih. Biasa dipanggil apa sama teman-teman? Safira, kalau panggil dia apa? Umi, Pak. Umi. Kalau Reza panggil dia apa? Sama, Pak. Umi juga, Pak. Bukan Yayang? Enggak, bukan. Perajuda? Iya, Pak. Sama, Pak. Umi. Nah, apa, Umi? Tadi, Umi? Kan saya lebih enak, Pak. Tau kayak gini, Pak. Ceren ambu, Umi. Bertanggung jawab sama diri sendiri. Contohnya apa, Mi? Iya, Pak. Oh, bingung, kan? Apa, Mi? Bertanggung jawab pada diri sendiri, Mi? Si Bapak nanya-nya terjadi kemana-mana. Yo, Mi. Ya, kayak contohnya misal bisa mengatur waktu dengan baik gitu, Pak. Mengatur waktu yang baik. Mengatur waktu. Emang kamu waktu apa aja yang diatur gitu? Maksudnya memanfaatkan waktu. Ceksi omit, aduh, nggak jawab. Maksudnya makan waktu apa, Mi? Kamu punya waktu apa aja? Belajar. Belajar. Ibadah. Sholat. Ibadah. Acaraan? Enggak. Enggak, TNI. Enggak ada, TNI, karena belum ada. Catat, Prayuda. Oke, ya. TNI, udah senyum-senyum, Mi. Gitu ya. Oke ya. Nah, oke. Yang dikatakan Umi bahwa tadi adalah perilaku individu adalah bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Oke, kita sepakat teman-teman ya. Yang paling gampang pada saat ini adalah kalian sekarang mempunyai tanggung jawab apa? Menyelesaikan kuliah S1 kalian. Tanggung jawabnya di mana? Ya, belajar dengan baik. Di masa pandemi ini, kita tahu semua sulit ya, teman-teman ya. Keuangan, sosial gitu ya. Banyak berdampak pada status ekonomi. Nah, pada saat kita masih diberikan untuk bisa berkuliah, mau selesai, tanggung jawab apa? Cara individu. Selesaikan itu. Selesaikan dengan waktu yang tepat. Supaya apa? Beban orang tua kalian berkurang. Beban tanggung jawab kalian juga berkurang. Gitu ya. Etika individu juga bisa seperti ini, teman-teman. Pada saat kalian bertemu dengan orang tua kalian, atau orang yang lebih tua, biasanya salim ya, teman-teman ya. Gitu kan? Oke, kita salim, misalnya gitu. Teman-teman orang tua. Menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Etika yang berlaku pada diri kita sendiri. Beribadah termasuk etika enggak? Ya iya. Apa perlu saya mau ngomongin? Saya ibadah tadi, saya sholat tadi. Enggak perlu dong. Individu gitu. Hanya kita semasang halik. Enggak perlu kita merumahkan, tapi etika individu terjadi di situ. Oke, sekarang etika sosial. Ya, di sini. Bagaimana etika sosial kita? Contohnya adalah apa? Presentasi saya masih muncul? Enggak? Presentasinya enggak muncul lagi? Enggak, iya Pak enggak muncul. Oke, saya stop dulu. Terlihat sekarang? Sudah, Pak. Nah, etika sosial berarti kita selaku makhluk sosial. Etikanya seperti apa? Wah, banyak ya teman-teman ya, etika sosial ya. Kalau kita berjalan di depan orang, melewati orang gitu kan. Satu orang, kita bisa coba apa? Runtan gitu kan. Nah, itu di depan satu orang. Kalau banyak orang bagaimana ya? Para runtan gitu kan. Di depan para dokter gimana? Para medis gitu kan. Semua pakai parah semua pokoknya ya. Nah, itu adalah etika-etika sosial. Bagaimana kita berlaku pada saat orang lagi ngomong-ngomong, kita nyurocos terus pada saat diskusi. Vice hand. Mohon maaf, Pak, Ibu, teman-teman, saya ingin menggunakan pertataan saya. Itu etika sosial. Etika yang kita harus jaga pada kelompok sosial kita seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di etika sosial itu teman-teman, ya apa saja? Sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi. Ini teman-teman. Kita ketemu ya, ujungnya ya. Kita ketemu ujungnya. Kita mata kuliah etika profesi. Tapi saya berbicara depan-depan, ternyata di ujung-ujungnya kita ketemu benang merahnya di sini. Berarti etika profesi itu ada pada jenis etika sosial, teman-teman. Ada etika politik, etika lingkungan, etika di ideologi. Ini sosial. Kita berada di sini, mata kuliah kita. Oke, kita next. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang banyak-banyak itu kalau digambarkan adalah di sini. Etika itu punya dua. Etika umum dan etika khusus. Di etika khusus itu terbagi dua. Etika individu dan etika sosial. Etika sosial itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada salah satunya yang saya kasih warna biru adalah etika profesi. Di sini sekarang mata kuliah kita. Etika profesi apa? Etika sosial. Di mana etika sosial itu bagian daripada etika khusus. Dan itu merupakan bagian dari etika yang besar. Itu ya teman-teman ya. Ketemu ya. Nah, sekarang bagaimana pada saat kita tahu tolak ukurnya etika itu bernilai atau tidak? Etikanya salah atau tidak? Harus ada di nilainya, teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Ya, ini cekidot, cekidot ya. Katanya ya, cekidot. Nah, dikatakan di sini. Sistem penilaian etika, teman-teman. Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu adalah pada perbuatan baik atau jahat? Susila atau tidak susila? Mohon maaf, misalnya kalian, ini jamannya media sosial teman-teman ya, nggak bisa dibendung lagi. Ini saya berbicara bukan masalah pornografinya, tapi kalau kalian lihat fakta, kita berbicara keilmuan, teman-teman ya. Keilmuan sekali lagi, terong di garis bawah ya. Pada saat kita mencari atau melihat seseorang, ini biasanya perempuan, teman-teman. Karena perempuan itu nilai jualnya lebih dibanding laki-laki, gitu ya. Banyak sesuatu profil picture yang menggambarkan sesuatu yang tidak senonoh. Ya, betul ada ya, teman-teman ya? Ini banyaknya perempuan, mohon maaf. Nah, lalu di media sosialnya, baik Instagram, ada yang live, ada yang seperti apa. Ini banyak, saya bilang banyak, kita lihat hal-hal yang secara nilai etika itu baik atau tidak. Tidak. Kita bisa bilang itu tidak baik. Kenapa? Karena kita masih punya nilai etika. Kalau kita tidak punya nilai etika, biasanya kalian ngomong gini, ah, biasa-biasa, weta mah. Nauan sih, kenapa harus diurusin seperti gitu. Biasanya nilai etika kita sudah luntur. Biasanya Dika bilang gini, lihat suatu profil di media sosial, Instagram, wanita miskin yang hampir tidak pakai baju, misalnya gitu ya. Miskin ya, karena tidak bisa kebeli baju. Dika bilang, Alhamdulillah, lumayan, makanya macam-macanya, dilihat ya. Misal gitu, kata Dika. Nah, misal ini mah. Nah, dari etika kita bisa melihat teman-teman, bisa menilai ini baik atau tidak. Tetapi yang bisa menilai itu adalah yang mempunyai etika baik. Kalau etika yang buruk, biasanya, atau etika yang tidak baik, maka dikatakan, ah, itu mah biasa-biasa, weta mah. Ya, maka ada tolak ukurnya dan nilainya. Bisa terlihat, dia mempunyai susila atau tidak bersusila, baik atau jahat. Nah, dikatakan, perbuatan atau kelakuan, ini dari penilaian teman-teman ya, perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendara bagi, itulah yang disebut dengan akhlak atau budi pekerti. Asalnya coba-coba, teman-teman. Ya, ada niat nih, niat. Ah, saya cobalah. Pada seksi sedikit di kamera, gitu. Eh, akhirnya ketutusan kelamaan, 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 kelamaan. Gak tahu ya saya motifnya apa ya, tapi kita bilang aja seperti itu. Menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Maka yang itu dikatakan disebut dengan akhlak atau budi pekerti. Ah, si itu mah, si Amsyong mah, akhlaknya udah gak benar lagi misalnya gitu. Semua tidak ada lagi nilai etikanya. Kenapa? Sudah dilakukan berulang-ulang dan menjadi sebuah habit. Jadi kebiasaan. Dikatakan, teman-teman, disini ya, saya kasih highlight ya. Jadi suatu budi pekerti, katakan, Angka penilaiannya adalah dalam dari jiwa, dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatannya apa. Soalnya di dalam ajaran agama, apapun agamanya itu. Niat baik saja sudah cukup ya, teman-teman. Niat baik, kita punya niat baik, berpikiran baik. Nah, seperti itu. Tetapi pada saat niat itu diungkapkan dengan sebuah perbuatan, maka itu akan berbenturan yang namanya etika. Apakah kita akan berbenturan atau yang selaras dengan etika? Itu menjadi sebuah penilaian. Ini dua slide lagi, teman-teman. Oke ya. Yang saya katakan tadi bahwa niat baik saja sebenarnya sudah cukup. Tapi apakah sudah cukup juga? Ya tidak juga. Pasti sama niat-niat nolongan orang. Niat kalau ada orang kecelakaan di jalan, saya niat nolong. Tetapi setelah di jalan ketemu benar-benar kejadian itu, niat nolong itu hanya sebatas niat. Malah mungkin ambil handphone gitu ya, foto-foto, upload. Aduh tadi ada kecelakaan ya. Tapi tidak nolongin gitu. Nah, kita lihat sebatas mana sepatah itu. Tingkat pertama, tingkat tiga tingkat nilai perbuatan, teman-teman. Tingkat pertama katanya. Perbuatan masih dalam hati. Yang tadi dikatakan niat, teman-teman. ASEAN niat nolongin umi, ah gitu. Bantu ngerjain soal. Niat doang, gitu ya. Itu baris tingkat satu. Masih berusaha untuk tekat saja dan niat. Belum melakukan ya, teman-teman. Tingkat dua, itu setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti. Saya niat nih nolongin umi, misalnya gitu. Terus saya lakukan itu. Asalnya niat menjadi sebuah perbuatan dan itu menjadi yang namanya budi pekerti, teman-teman. Pertanyaan saya sekarang, budi pekerti bisa hilang nggak, teman-teman? Bisa hilang nggak kalau budi pekerti itu? Atau terus-terusan? Sekali kita buat, langsung muncul. Ulandari mana Ulandari? Ada di sini Ulandari? Tadi, Pak. Ada Uland? Apa, kira-kira, lang? Apakah budi pekerti itu akan on-stay terus di diri kita atau bisa timbul tenggelam? Selalu ada, Pak. Budi pekerti? Kan asalnya niat nih, ya. Terus kita lakukan niat itu yang baik. Contohnya tadi niatnya nolongin Umi. Terus kita lakukan nolongin Umi itu. Oke, budi pekerti itu akan muncul selamanya? Atau bagaimana? Atau mut-mutan? Menurut saya, ya, Pak, mut-mutan. Oke, nggak apa-apa ya. Etikanya mut-mutan ya. Besok si Umi nyebelin, nyebelin pisang si Umi itu yang gitu. Kehul pisang kasih Umi. Nggak mau nolongin lagi. Nah, sekarang pertanyaan lagi dari jawaban Ulandari. Kira-kira, Pajar. Budi pekerti seperti itu enggak? Mut-mutan enggak? Pajar, where are you, Pajar? Wah, kabur sih, Pajar. Pajar, kemana, wey? Pajar, Pajar, menulang. Pajar, nanti saya cari ya. The Most Wanted, Pajar, kemana, Pajar. Taufik, mana Taufik? Pik? Ada, Pak. Kira-kira sependapat dengan Budi pekerti yang disampaikan oleh Ulandari, tadi Ulan. Bahwa dia mut-mutan Budi pekerti itu? Kalau saya mah, ya sama sih, Pak. Tapi, alangkah baiknya harus dilakukan terus-menerus gitu, Pak. Nggak cuma mood doang, terus kesanannya enggak, terus lakuin lagi, terus enggak. Jadi, sewaktu-waktu gitu ya. Nah, sepertinya teman-teman, yang dikatakan Budi pekerti di sini adalah yang menjadi sebuah habit, teman-teman. Kalau kita sudah Budi pekerti baik, dengan etika yang baik, sebenarnya Budi pekerti itu bukan timbul tenggelam lagi, mut-mutan gitu-nya. Masih Umi menyebelin, enggak usah ditolong lagi. Emang kamu nyebelin enggak, Umi? Enggak tahu ya, enggak mudah-mudahan enggak nyembelin ya. Ya, tapi nyembelin atau tidak nyembelin, teman-teman. Kalau kita sudah menjadi Budi pekerti, niatnya suka nolong orang, itu terus dilakukan, teman-teman. Kenapa? Kalau tidak dilakukan terus-menerus, maka itu bukan namanya Budi pekerti, akan hilang. Itu berarti kelakuan sesaat saja. Ya, karena kemarin Umi nraktir saya makan baso, kemarin saya bantuin, gitu. Tapi pada saat Umi nyembelin, ya. Dia lagi enggak punya uang, terus enggak nraktir saya. Ah, ngapain saya bantuin, gitu. Kemarin saya bantuin karena nraktir baso atau es campur. Nah, sebenarnya Budi pekerti dengan yang berlaku etika gitu harus menjadi habit. Continue ya, supaya itu menjadi sebuah Budi pekerti. Yang ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik dan buruk. Ini tiga tingkat nilai perbuatan, teman-teman. Yang pertama tadi adalah niat. Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata. Yaitu pekerti ya, teman-teman. Tingkat ketiga adalah hasil dari perbuatan tingkat kedua. Itu berdasarkan Burhanuddin Salam, Dr. Andes. Jadi tingkat nilai itu ada tiga. Tingkat ketiga apa? Itu yang dikatakan hasil dari sebuah perbuatan. Kalau kalian percaya, orang sering bilang cuma karma, oh ya disana gitu. Percaya dengan karma. Apa yang kita perbuat, biasanya akan kita temukan lagi dalam diri kita. Pernah dengar kata kita? Setuju enggak dengan pernyataan itu kira-kira? Setuju. Setuju ya? Kadang-kadang kita judesin orang, eh ternyata kita dijudesin. Nah itu yang kadang-kadang bilang orang karma. Kita nipu orang, akhirnya kita ketipu. Nah itu artinya adalah sebuah tiga nilai, tingkat nilai teman-teman ya. Di mana sebuah tekad atau niat menjadi sebuah perbuatan dapat diukur nilainya. Dan yang ketiga adalah hasil perbuatan yang baik atau buruk. Saya nolong orang, wah hasilnya pasti baik. Gitu ya? Tapi belum tentu, doangnya doang apa dulu ya teman-teman ya? Iya. Biasanya yang paling tunggu-tunggu teman-teman. Slide terakhir. Yang paling tunggu-tunggu itu biasanya. Yang paling senang itu. Yes, yes. Kan habis ini ada kuliah lagi enggak? Ada ya? Oke, tetap semangat ya. Ini slide terakhir teman-teman. Empat variabel yang merealisasikan kehendak menjadi sebuah perbuatan. Ada empat teman-teman, mari kita diskusi. Diskusinya enggak akan lama-lama, enggak akan 24 jam teman-teman. Kita akan diskusi secara singkat saja. Ada empat variabel, yang pertama tujuan baik tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik. Saya punya tujuan baik nih, tapi caranya enggak baik. Kira-kira enggak, apa ya? Tujuan baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Sok, siapa yang berani? Yang berani, biasanya yang sudah mandi biasanya. Enggak nyambung ya. Kira-kira apa tuh? Tujuan baik, tapi caranya enggak baik. Pikirin lah. Saya, Pak. Siapa ini? Taufik. Oke, Taufik. Again, sip Taufik. Kita nyuruh beribadah ke orang lain, tapi caranya bentak-bentak gitu, Pak. Itu tuh pengalaman pribadi, Taufik? Adalah, Pak. Ingat ya, ini ya. Tujuan baik bukan cara katanya loh. Mencapainya. Tujuan baik, cara mencapainya yang tidak baik. Bukan caranya ya. Kalau tadi Taufik bilang bahwa nyuruh orang beribadah, tapi bentak-bentak. Bisa ya dibentak-bentak. Bandal way-nya. Disuruh ibadah ya. Tidur lagi-tidur lagi. Dibentakin akhirnya. Tapi inilah. Tujuan baik, cara mencapainya tidak baik, teman-teman. Tadi oke, kita tampung ya. Bagus juga itu ya. Jadi nyuruh orang beribadah, tapi bentak-bentak. Atau nyuruh orang beribadah, kita sendiri enggak beribadah. Kan enggak fair ya. Ayu mana, sholat-sholat tuh. Ayo kita dari sini enggak sholat misalnya gitu. Tapi ini adalah tujuan baik, cara mencapainya enggak baik. Selain Taufik, Dika mau? Dika bisa? Bantu saya? Tujuan baik tetapi cara untuk pencapaiannya yang tidak baik itu contohnya misalnya berbohong, Pak. Demi kebaikan. Oke, kamu ngebongkir siapa? Terus demi kebaikannya seperti apa, coba? Misalnya, apa ya? Bingung, Pak. Bingung? Aduh, saya kebingung kalau gitu, Pak. Kalimat susah diungkapkan ya. Dengan sebuah perbuatan yang tujuan baik, cara mencapainya tidak baik. Reza mau, Reza? Iya, Pak. Bisa? Bisa, bisa, Pak. Bisa, bisa. Oke, oke. Kalau hasilnya tidak baik, sama enggak, Pak? Itu nanti lagi, Beda. Ini tujuan baik, tapi cara mencapainya yang enggak baik. Oh, apa ya? Gampang pisan tahu, Bordak, eh. Oh, ini Pak, saya tahu, Pak. Oke, Sasa, tunggu dulu. Sasa sudah bukaan mengangkat tangan, Reza, ya. Sasa, apa, Sasa? Contohnya itu, Pak, pengen bekerja. Itu kan tujuannya baik, tapi cara pencapaiannya tidak baik yaitu dengan menyogok Menyogok? Iya, benar. Jadi, tujuan baik, terus menyogok, ya? Iya. Supaya masuk kerja. Oke, good. Tadi apa, Reza? Bagus, ya? Sasa, Pak. Misalnya, kita mau kasih ke pakir miskin, tapi dengan cara nyopet, gitu, Pak. Oke, itu Pak Robin Hood, ya? Gaya Robin Hood, ya? Dia merampok, lalu dibagi-bagikan kepada pakir miskin, ya? Oke, jadi jawaban itu betul, ya, Reza, betul, Sasa, betul. Tapi sebenarnya ada yang lebih menyangkut pada diri kita sendiri yang kita lakukan sekarang. Tujuannya baik, pengen dapat IP besar, teman-teman. IP 3 di atas 3, ya? Tapi kerja apa, cara pencapaiannya baik nggak? Contohnya, ya? Ya, ada yang senyum-senyum merasa kasindir atau nggak, nggak tahu, ya? Jadi pengen dapat IP di atas 3 atau 3,5, suaya kumlah, gitu. Tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, nyontek pekerjaan teman, minta pekerjaan teman, itu adalah sesuatu hal yang nyata di dalam diri mahasiswa. Betul, pada saat waktu kita akan bekerja, kita bekerja, niatnya baik bekerja. Tapi dengan menyogok, ya? Tapi Sasa, saya pertanyaan gini, kalau saya pintar-pintar gitu ya, pintar banget gitu ya, punya etika yang bagus. Saya pengen kerja. Saya yakin bisa berhasil misalnya gitu ya, tapi saya kurang percaya diri. Saya pintar, punya etika yang bagus. Kalau saya pengen kerja, saya sogok lagi. Salah nggak? Pintar nih saya, perilaku saya baik. Menurut saya salah, Pak. Kenapa? Menurut saya salah kalau misalnya ada kata menyogok. Oke, salah ya. Apapun alasannya itu tidak benar ya, menyogok ya. Iya, Pak. Jadi teman-teman, ya tadi betul ya, Riza ya. Misalnya tadi kasih orang, uang, atau apapun dengan cara yang tidak baik, mencur, yang mencopet gitu ya. Tadi Sasa juga sama, bekerja. Tidak ingin bekerja, tapi dengan cara menyogok. Akhirnya pada saat kita kekerja, kita ingin mengumpulkan uang dengan cara apa? Menutupi uang, segokan itu dengan cara apa? Korupsi. Itu ya. Sama, sama seperti kalian juga. Bahwa pada saat kalian ingin mendapatkan nilai tinggi dengan cara yang tidak baik. Ya, kalian tahu sendiri apa maksudnya tidak baik itu. Kalau yang kedua, tujuannya tidak baik. Cara mencapainya kelihatan baik. Ini kalimat-kalimat yang itu. Kenapa, teman-teman? Tujuannya tidak baik. Cara mencapainya kelihatannya baik. Ayo, mari kita sama-sama bingung, teman-teman. Tujuannya sudah jelas, tidak baik. Tujuannya sudah jelas, tidak baik. Jadi, kita harus pastikan dulu tujuan nyopet itu untuk apa dulu. Tujuannya tidak baik. Mungkin nanti uangnya buat beli narkoba. Tujuannya tidak baik. Oke ya. Tujuannya tidak baik. Untuk beli misalnya minuman keras dan narkoba ya. Atau sesuatu yang diambur-amburkan. Oke, tujuannya sudah jelas, tidak baik. Tapi, cara mencapainya kelihatan baik. Cara untuk mendapatkan uangnya itu kelihatannya baik sih. Sa apa sa? Mungkin Pak, kayak misalnya tuh kalau itu mah ngegosip gitu Pak. Kan tujuannya menggosip. Kayak pengen informasi. Nah, caranya nyari informasi tadi. Jadi, teman curhatnya si orang itu dengan Pak. Asalnya kayak kelihatan baik, oh iya mau diajak teman curhat kita. Tapi, padahal tujuannya itu buat nyari informasi, buat disebarkan ke teman-teman yang lain gitu Pak. Kok kamu pikiran kamu 100% benar ya, Sak ya? Ini itu pengalaman pribadi, Sak? Iya Pak. Sering ngegosip sama siapa kamu di sini, di kelas? Bukan di kelas, Pak. Di tempat ibu-ibu PKK atau dharma wanita ya. Oke ya. Nah, kalau tadi kan dibilang Umi bahwa tadi dia tujuannya untuk membeli narkoba atau barang-barang haram ya. Tujuannya udah nggak baik tuh. Tapi, cara pencapainya yang agak baik belum kamu sebutkan ya tadi ya, Umi ya. Yang kelihatannya baik. Menjual barang-barang yang di rumah ya, Umi ya. Keliatannya baik ya. Nah, tapi tepat yang dikatakan Sasab, bahwa apa tadi? Ngegosip ya, saya? Ya. Oh, ngomong-ngomongin padahal ingin mencari sesuatu yang informasi yang mungkin tidak baik ya. Gitu ya. Ya, mengoreng-oreng informasi yang tidak baik. Akhirnya disumber gosip. Oke. Tujuannya tidak baik dan cara mencapainya juga tidak baik. Wah, ini mah udah gampang jawabnya ya. Tujuannya nggak baik nih. Cara mencapainya nggak baik. Sama-sama negatif. Ya, negatif plus negatif. Akhirnya pasti negatif sudah. Apa, kira-kira? Ya, Pak. Oh, resah. Apa, Pak? Dia mah kalau yang ini cepat nih, yang tidak baik nih. Malakin orang, Pak. Apa? Malakin orang. Malakin orang. Oke, kita lihat ya. Tujuannya tidak baik. Ya, betul tadi yang ketiga, yang ketiga ya. Tujuannya tidak baik deh. Tujuannya untuk apa dulu, Malakin nih? Kan pertama tujuan dulu. Salah, salah, Pak. Salah, Pak. Betul. Tinggal kamu balik aja bahasanya. Tujuannya tidak baik. Cara mencapainya tidak baik. Oh. Misalnya. Saya itu mau judi gitu, Pak. Nggak punya uang. Nah, dengan cara malakin orang gitu, Pak. Nah, itu bener kan? Jadi kan, tujuannya tidak baik. Mau apa? Mau main judi? Berapa kali kamu main judi sehari? Nggak, Pak. Oke, ya. Gitu ya, betul saya. Jadi misalnya mau judi nih ya. Mau judi. Nggak punya uang nih. Atau, ya, nggak punya uang kan? Jadi, betul uang ya kan? Teman-teman, ini salah ya teman-teman ya? Ini contoh yang salah. Tapi ini memang di etikanya seperti itu. Tujuannya adalah main judi. Nggak punya uang. Akhirnya malakin. Atau barang-barang di rumah dijualin ya, saya, ya. Dijualin gitu. Dijualin. Ini cerita teman-teman ya. Sedikit aja informasi. Teman saya dulu, ada, dia pemakai. Pemakai narkoba, teman-teman. Saking dia sudah tidak bisa menahan lagi. Sakau. Tahu sakau ya teman-teman ya? Tidak bisa menahan rasa sakit itu. Dia harus diinjeksi morfin lagi. Apa yang dilakukan, teman-teman, luar biasa. Dia mengambil tabung oksigen orang tuanya yang sedang sakit, teman-teman, dijual. Ini yang tidak boleh sama sekali, teman-teman. Dia sampai menjual tabung oksigen yang sedang dipakai orang tuanya sakit. Akhirnya yang meninggal siapa? Dia sendiri, teman-teman. Bukan orang tuanya yang kehilangan tabung oksigen. Akhirnya teman saya ini mati. Teman-teman meninggal di Solokan, teman-teman, karena sakau. Tabung oksigennya belum terjual, dia sudah kembali meninggal. Itu yang tidak boleh terjadi, teman-teman. Jauhi semua itu. Nah, tapi betul dikatakan resa, tujuannya tidak baik. Pengen judi. Cara mencapainya juga salah. Malak ya. Atau nyopet, yang keempat, tujuannya baik dan cara mencapainya juga terlihat baik. Ini juga gampang ya, teman-teman. Niatnya jahat, caranya jahat. Niatnya baik, caranya baik. Gampang banget ya. Ingin ngasih ke teman. Ya kan? Niatnya baik nih. Ya, caranya baik. Caranya gimana? Oh, saya punya uang saku. Uang saku saya yang diterima. Saya sisihkan lah misalnya 50 ribu. Itu saya kasih teman saya. Bagus ya, teman-teman ya. Niatnya baik, saya nolong teman dengan cara yang baik. Caranya apa? Tidak mencuri. Ya, tidak malak. Tapi saya sisihkan uang saya sebagian. Itu, teman-teman. Oke. Ini kayaknya slide terakhir kita, teman-teman ya. Slide yang ditunggu-tunggu. Saya akan stop sharing dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Oke. Selamat menikmati.